Kembali ke tanah air, sudah menjadi tradisi setiap bulan suram, masyarakat Jawa mengarak aneka gunungan. Sebagai simbol syukur dan juga berkah, biasanya gunungan kemudian diperebutkan oleh warga. Nah sedikit berbeda, di Banyumas Jawa Tengah, warga membuat gunungan untuk diperebutkan oleh ratusan ekor kera. Dan berikut liputan netizen Yudis Tiadi untuk Net Citizen Journalist. KERA Tengah Gunungan Buah diarak sejauh 1 km dari kediaman kepala desa Cikaka menuju lapangan desa Masjid Sakatunggal. Menurut kepercayaan warga setempat, Kawanan Kera merupakan warisan pendiri Masjid Sakatunggal. Masjid pertama permulaan Islam masuk ke Banyumas sekitar 1288. Itu sebabnya kegiatan ini terselenggara, yakni untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, menjaga alam, juga menyayangi binatang. Simak berita menarik lain hasil liputan warga dengan mengakses netcj.co.id.